Halo selamat datang di terjemahan yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 65-67 nah berikut beberapa ekspresi-ekspresi yang berguna untuk dipergunakan waktu kita menulis surat nah ini ada gratitude atau rasa syukur nah seperti ini bentuknya saya menuliskan surat ini untuk berterima kasih kepadamu atas apa? apa penyebab kita berterima kasih pada orang tersebut yang kedua ini sangat berapa? sangat berterima kasih pada kamu ya nah seperti itu ini very kind of you ini atas kebaikan kamu ini terima kasih banyak atas titik-titik ya for ini bukan artinya bukan untuk bisa diterjemahkan sebagai atas atas apa? atas kedatangannya bisa atau hadiah yang dikirimkan bisa seperti itu sama juga grateful hampir sama dengan berterima kasih ini ya saya sangat berterima kasih karena kamu berikan apa misalnya berikan hadiah atau gimana atau rasa syukur ini lebih cocoknya ya ya seperti itu lanjut memberikan saran ya well ini tidak bisa kita terjemahkan ya ini mungkin sebagai ungkapan saja saya berpikir tentang hal tersebut dan jika saya menjadi kamu saya akan nah dan apa sebutnya saya pernahkah kamu memikirkan tentang titik-titik nah itu dia pada surat kamu yang terakhir kamu mengatakan kamu tidak yakin terhadap apa yang harus dilakukan apa tindakan yang harus diambil ya saya menyarankan nah apa sarannya saya pikir kamu tidak tidak melakukan nah melakukan apa ya di surat kamu terakhir kamu meminta saya tentang titik-titik menurut saya ya tidak saya pikir ya menurut saya titik-titik kita lanjut menyampaikan berita baik baik ya berita bagus saya yakin kamu akan berbahagia untuk mendengar bahwa kamu akan bahagia jika mendengar bahwa titik-titik yang kedua saya yakin kamu akan tertarik untuk mengetahui bahwa titik-titik ngomong-ngomong tahukah kamu bahwa titik-titik lanjut omg omg ini kepanjangannya adalah oh my god atau di kita menerjemahkannya sebagai astaga nah kamu tidak bisa menduga menduga apa yang telah terjadi saya secara saya sangat gembira untuk mendengar bahwa atau saya sangat gembira mendengar tentang nah itu dia kebahagiaan saya tidak terkatakan ya kebahagiaan saya tidak terkira ketika membaca bahwa apa kebahagiaannya sebutkan selanjutnya menyampaikan berita buruk saya dengan dengan menyesal tapi saya menyesal tetapi saya harus menyampaikan pada kamu bahwa nah apa bahwanya berita buruk saya takut tetapi hal ini tidak bisa diabaikan nah inilah beritanya nah ini tentang berita kan inilah yang terjadi ya itu bisa here it goes itu arti bisa seperti itu ya inilah sebenarnya yang terjadi maka kamu ceritakanlah apa kejadiannya sebenarnya saya sangat menyesal ketika mendengar bahwa apa penyesalannya materinya nah lanjut wrenching nah saya sangat hati saya sangat terpukul membaca tentang nah atau patah hati ya wrenching ini ketika kita cari memilukan ya menyedihkan saya sangat hati hati saya sangat sedih ya membaca tentang lanjut ini meminta pertolongan saya berharap jika kamu bisa menolong saya saya sangat berharap wonder ini adalah artinya sangat sangat luar biasa saya bertanya tanya bisa saya ingin tahu atau mungkin ya mungkin bisa sangat berharap artinya disini saya saya harap hal ini tidak terlalu menyusahkanmu untuk bertanya atau untuk meminta bukan ask ini bukan bertanya ya meminta ya tetapi mungkin kamu harus sampaikan kenapa harus kamu minta tolong begitu juga ini I wonder I wonder diatasnya nah saya berharap saya saya bertanya tanya atau saya berharap jika saya bisa meminta pertolongan kamu bisakah kamu sebutkan apa pertolongannya disini lanjut ini meminta maaf ya meminta maaf artinya apologizing apologizing ya saya ingin meminta maaf atas atas apa apa kejadiannya sehingga kamu harus meminta maaf saya menyesal bahwa ini apa penyesalannya kata-kata tidak cukup untuk menghapus penderitaan yang telah saya berikan kepada kamu tetapi saya ingin meminta untuk menyampaikan bahwa saya sangat menyesal nah lanjut ini ekspresi contoh-contoh ekspresi yang digunakan dalam surat pribadi personal letters ini siapaan ya salutation ini siapaan ini dear ya kalau kita siapaan ini dalam kalau menggunakan surat agak resmi ya barangkali bisa dimulai dengan dengan hormat ya ini sama juga dengan dengan hormat atau mungkin yang tersayang seperti itu ya nah itu my love kamu tahu lah sweetheart jantung hati sayang ya seperti itu nah salutation ini siapaan ini tergantung pada seberapa dekat kamu dengan orang yang kamu tulis kamu berkirim surat nah kalau misalnya tidak terlalu dekat bisa kamu pakai dear seperti ini tetapi my love darling nah itu my dear itu biasanya sangat dekat bahkan mungkin sedarah mungkin ya atau teman akrab sedarah maksudnya itu mungkin dari anak dari orang tua ke anak ya itu biasanya my dear my love atau saudara seperti itu nah ini penutupan yours saja bisa kamu pergunakan atau with love bisa juga dipergunakan sincerely sincerely yours ya all the best bisa affectionally bisa much love best wishes bisa ini kalau di surat yang regak resmi ini bisa diterjemahkan dengan hormat kami ya atau hormat saya agak resmi itu nah memulai sebuah surat untuk memulai surat apa-apa saja kalimat kelimanya nah ini dia apa kabar ini artinya ya how are you itu artinya adalah apa kabar saya harap surat ini sampai kepada kamu nah terima kasih atas surat kamu yang terakhir ini ini sangat sangat menyenangkan mendapatkan kabar dari kamu atau mendapatkan kabar dari kamu maaf karena menjawab membalasnya terlambat ya saya mohon maaf saya harus menuliskannya lebih awal nah ini bisa kata-katanya disebut seperti itu tidak akhir-akhir ini saya tidak lagi mendengar dari kamu maka saya fikir nah mungkin maka saya fikir saya harus menulis surat ini nah seperti itu saya menyesal untuk menginformasikan bahwa nah itu dia dan ini penutupannya ya untuk penutupan di akhir-akhir surat saya menunggu untuk bertemu dengan kamu secepatnya nah saya menunggu berita dari kamu secepatnya jadi ini bukan to hearing ya setelah to to see to see you forward to see you tidak ada yang saya belum pernah menemukan setelah to ada ing seperti ini tapi tidak tahu lah ya mungkin ini di luar pengetahuan saya biasanya setelah to tidak ada ing harus infinitif lanjut harapan terbesar terbaik untuk tes yang akan datang nah see you sampai jumpa nah saya akan menulis secepatnya saya harus berhenti sekarang saya menunggu berita atau balasannya secepatnya nah saya menunggu untuk bertemu dengan kamu lagi atau simpelnya bisa digunakan konklusionnya sebagai buy seperti ini ini saja sampai jumpa itu arti dari buy nah lanjut kita ini contohnya contoh dari personal letter yang sudah lengkap yang mana surat personal ini sudah kita terjemahkan di video sebelumnya nah ini dia ini disampaikan bagian-bagiannya ada tanggal ya ini salutationnya ini alamatnya ini sapaan ya ini introduction dan ini adalah body atau kontennya inti dari surat tersebut dan ini penutupannya closure dan ini penutupnya ini tanda tangan atau tanda pengenalnya ya dan ini postscriptnya kalau postscript ini di kita PS ini ya di kita NB artinya adalah notabene arti NB itu adalah notabene nah barangkali itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa